Inilah kilas VOA Bita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Menlo Amerika John Kerry bertemu terpisah dengan pemimpin Palestina dan Israel untuk menggulirkan kembali proses damai antara kedua pihak. Uji forensik tim ahli Swiss terhadap jenazah Yasser Arafat menunjukkan tingginya zat radioaktif polonium, sehingga menguatkan dugaan mantan pemimpin Palestina tersebut diracun. Temuan ini dilansir televisi Al Jazeera dan sejumlah media lain. Gelasan ribu warga Republik Demokratik Kongo mulai kembali dari pengungsian setelah pemberontak M23 menyerahkan senjata dan menyatakan bersedia berunding dengan pemerintah. Produsen mainan memamerkan produk-produk mereka dalam pameran di London, Inggris menjelang musim belanja Natal. Menurut produsen, tren mainan tahun ini adalah berbagai mainan robotik. Saya Nava Purwadi untuk Kilas VOA.